Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tujuan Soekarno mempelopori pendirian Sarina adalah untuk memadahi kegiatan perdagangan produk dalam negeri serta mendorong pertubuhan perekonomian Indonesia Nah, tahu gak sih guys nama Sarina diambil dari mana? Ternyata penamaan Sarina pada pusat perbelanjaan modern pertama di Indonesia ini diambil dari nama salah satu pengasuh Presiden Soekarno di masa kecil Kesan mendalam tentang kebesaran jiwa sang pengasuh menginspirasi nama mall tersebut Fakta unik yang pertama, mall Sarina merupakan pusat pembelajaran modern pertama di Indonesia loh Fakta unik yang kedua, mall Sarina dibangun dari uang pampasan perang Ia dari uang pampasan perang Jadi biaya pembangunan gedung Sarina ini diambil dari uang pampasan perang atau kompensiasi pemerintahan Jepang yang telah menjajah Indonesia Tahun nek yang ketiga, Sarina merupakan gedung pencakar langit dan gedung dengan eskalator pertama di Indonesia PT Departemen Store Indonesia kemudian resmi berganti nama menjadi PT Sarina atau PERSERO pada 10 April 1978 Nah, apa sih fungsi Sarina? Pusat perbelanjaan Sarina memiliki tujuan khusus, yakini mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia kala itu Tahun 1970-an, Sarina menyediakan kebutuhan pokok berubah menjadi tempat penjualan produk lokal dan kerajinan tangan khas kebudayaan di Nusantara Sarina Mall juga membentuk layanan penukaran uang untuk menyediakan alat jual beli bangsa asing yang sedang berkunjung di Indonesia Informasi terakhir, ternyata pusat perbelanjaan Sarina pernah mengalami kebakaran hebat pada 13 November 1984 Kobaran api tersebut menyebabkan 44 unit pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi Sebanyak 42 unit dari Pemda DKI Jakarta dan 2 unit dari Pertamina dikirim untuk memadamkan api yang tiada henti melahap gedung tersebut Di Indonesia, kebakaran Sarina merupakan kebakaran gedung tinggi pertama dalam sejarah Kini, Sarina telah mempunyai wajah baru dengan tampilan gedung lebih indah serta desain yang mewah dan berbagai produk serta tenen yang menarik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!